Terakhir, kita akan membahas dua chapter terakhir hari ini, yaitu chapter 18 dan chapter ke-19 mengenai reading comprehension atau materi terakhir kita. Tapi sebelum kita review sedikit mengenai reading yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Jadi di reading nanti ketika teman-teman tes, itu akan diberi waktu 55 menit untuk mengerjakan 50 pertanyaan. Nah dari 50 pertanyaan itu nanti teman-teman dikasih 5 teks ya. Jadi umumnya satu teks itu terdiri dari 10 soal, teman-teman. Nah tipsnya dalam mengerjakan reading itu cuma satu ya, yaitu teman-teman jangan membaca teksnya dulu, tapi baca soalnya dulu. Karena nanti dari membaca soalnya teman-teman akan tahu teknik apa yang kita gunakan untuk menjawab soal tersebut, seperti itu. Dan vocabnya teman-teman nanti yang akan sangat membantu dalam pengerjaan reading ini. In fact, you need your vocab for this test, this kind of test ya. Jadi untuk TOEFL ini memang vocab itu paling penting teman-teman, bukan grammar ataupun pronunciation ya. Nah yang saya bilang tadi, jadi teman-teman baca soalnya dulu. Kalau di reading jangan membaca teksnya dulu. Nanti teman-teman akan tahu apakah teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragrafnya. Atau teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu. Karena informasi yang ditanyakan di soal itu mengklaster teman-teman. Atau menggrombol di satu titik di dalam teks. Kemudian ataukah teman-teman juga harus melakukan, menarik simpulan atau membuat tebak-tebakan berdasarkan informasi kecil yang ada di dalam teks. Seperti itu. Nah kemarin untuk teknik pertama yang cara mengerjakannya adalah teman-teman cukup membaca topik sentence-nya saja. Yaitu kalimat pertama di setiap paragraf. Itu adalah jenis soal TOEFL reading yang menanyakan garis besar mengenai teks ya. Nah menanyakan garis besar itu kayak menanyakan keseluruhan teks. Yaitu contohnya soal pertama. Kemarin ada pertanyaan yang menanyakan gagasan utama atau ide pokok. Atau bahasa Inggrisnya main idea ya. Kadang ada juga yang menanyakan idea organization. Jadi bagaimana penulis itu mengembangkan ide yang dia tulis di dalam teks tersebut. Jadi bagaimana penulis itu mengembangkan idenya. Jadi paragraf satu, paragraf dua, paragraf tiga itu caranya dia menyambungkan gimana. Kemudian yang terakhir untuk gambaran umum atau garis besar dari teks itu adalah soal yang menanyakan tone. Tone itu adalah irama atau suasana hati penulis ya atau nuansa yang dituangkan penulis ke dalam teks yang dia tulis. Kemudian ada juga purpose. Itu maksud si penulis menulis teks tersebut. Dan juga course atau bidang keilmuan atau mata kuliah apa yang membahas tentang topik yang ditulis oleh si penulis. Seperti itu. Nah itu teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Kemudian dihubungkan dengan pilihan di A, B, C, D. Oke. Nah terus kemarin kita juga sudah belajar jenis soal reading yang cara mengerjakannya. Teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu atau membaca cepat ya teman-teman. Karena informasi yang ditanyakan itu informasi kecil atau specific information. Jadi cuwilan-cuwilan kecil di dalam teks. Bukan mengenai garis besar teks ya. Nah antara lain untuk soal yang cara mengerjakannya harus scan dan skim dulu itu adalah yang pertama. Pertanyaan mengenai locate information atau teman-teman disuruh mencari letak informasi tertentu. Kemudian yang kedua ada pronoun reference atau rujukan kata ganti. Kemudian ada stated detail atau informasi tertentu yang tertulis di dalam teks mengenai informasi yang kecil atau cuwilan mengenai topik tadi. Kemudian ada juga unstated detail atau detail mengenai topik kecil tadi ya. Yang tidak ada atau yang salah. Yang tidak ada di teks atau yang salah mengenai topik tersebut. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah pertanyaan mengenai vocabulary atau makna dari suatu kosa kata yang ada di dalam teks. Seperti itu. Nah hari ini kita akan lanjut ke jenis soal terakhir ya teman-teman. Yang cara mengerjakannya adalah make an inference atau menarik suatu kesimpulan. Atau menarik suatu sambungan dari informasi yang ada di teks. Nah untuk jenis soal pertama yang teman-teman harus menarik kesimpulan atau menarik menggunakan hubungan silogisme atau analogi. Itu adalah pertanyaan yang menanyakan inference itu sendiri. Atau kita diminta untuk membuat tebak-tebakan teman-teman. Atau membuat kesimpulan atau membuat kemungkinan, prediksi seperti itu. Jenis soal ini itu bisa dikenali dari kalau teman-teman menemukan ada kata implied. Kalau enggak gitu invert. Artinya sama-sama disimpulkan. Jadi kita disuruh mencari kesimpulan. Ada juga likely atau probably. Jadi artinya mungkin. Kita disuruh membuat kemungkinan atau menarik suatu kemungkinan berdasarkan informasi yang ada di teks. Jadi cara mengerjakannya, teman-teman baca soalnya dulu. Pahami kata kuncinya apa atau peritilan kecil apa yang ditanyakan di soal. Kalau sudah ketemu kata kunci di soal, teman-teman tetap harus lakukan scan dan skim dulu untuk inference ini. Jadi baca informasi apapun atau keterangan apapun mengenai kata kunci yang ditanyakan. Kalau sudah ketemu, baru teman-teman buat kesimpulan dengan cara mengcocokkan dengan pilihan ABCD di soal. Seperti itu. Untuk contoh soalnya seperti ini kira-kira, teman-teman. Seperti biasa kalau reading kita baca soalnya dulu ya. Soalnya disitu berbunyi. Yang manakah di antara ABCD berikut ini yang mungkin bukan sebuah kata dalam bahasa Hawaii. Di soal teman-teman dikasih kata kunci yaitu kata dalam bahasa Hawaii. Yang mana kalau kita melakukan scan dan skim. Atau sebenarnya sebelum kita melakukan scan dan skim ya teman-teman. Untuk mengetahui jenis soal ini adalah teman-teman lihat di pilihan ABCD. Di pilihan ABCD ini kalau teman-teman cari di dalam teks tidak akan ketemu. Entah yang alfa mahalo, entah itu mahi-mahi, entah itu mekle atau moana. Kalau teman-teman cari di seluruh teks ini tidak akan ketemu. Ya inilah jenis soal inference atau kita disuruh membuat tebakan. Berdasarkan hints atau petunjuk yang ada di dalam teks. Seperti itu. Nah disitu kata kunci di soal teman-teman adalah kata dalam bahasa Hawaii. Yang mana itu dibahas di paragraf satu. Paragrafnya berbunyi. Bahasa Hawaii merupakan sebuah bahasa yang merdu. Yang mana semua kata di dalamnya itu didapat dari susunan alfabet. Yang hanya terdiri dari 12 huruf. Jadi alfabetnya mereka hanya punya 12 huruf. Kalau kita punya 26 ya teman-teman. Nah 12 huruf itu apa saja? Yaitu 5 huruf vokal. Yaitu A, I, U, E, O. Sama kayak bahasa kita ya. Vokalnya A, I, U, E, O. Dan 7 konsonan. Nah konsonannya aja yang beda. Mereka hanya punya 7 teman-teman. Yaitu huruf H, kemudian K, kemudian L, kemudian M, kemudian P, sama W. Kemudian setiap syllable, syllable itu suku kata. Jadi setiap suku kata di dalam bahasa tersebut itu harus berakhiran dengan huruf vokal. Jadi akhiran suku kata itu harus A, I, W, O. Nggak boleh ditutup dengan konsonan. Dan dua konsonan itu tidak boleh muncul bersamaan teman-teman. Jadi nggak boleh huruf konsonan itu ketemu bareng, nggak boleh. Sekarang kita cocokkan di pilihan A, B, C, D. Yang alpha itu ada kata ma, ha, lo. Yang mana kalau kita lihat itu ada tiga suku kata teman-teman. Yaitu ma, kemudian ha, kemudian lo. Yang mana setiap suku kata itu berakhiran dengan huruf vokal yaitu A, A, O. Kemudian dua suku kata itu suku kata, maksud saya konsonan ya. Dua konsonannya tidak pernah ketemu. Di situ ada tiga konsonan teman-teman. Yaitu M, H, sama L. Yang mana mereka nggak langsung ketemu. Tapi dipisah dengan huruf vokal. Nah berarti yang alpha itu mengikuti aturan kata dalam bahasa Hawaii. Yang mana kemungkinan dia adalah kata dalam bahasa Hawaii. Yang ditanyakan tadi adalah yang mungkin bukan kata dalam bahasa Hawaii. Berarti yang alpha bukan jawaban ya. Kalau yang bravo, ma, hi, ma, hi. Di situ ada empat suku kata teman-teman. Yaitu ma, kemudian hi, kemudian ma, dan hi. Yang mana setiap suku kata berakhiran dengan huruf vokal yaitu A, I, A, I. Kemudian konsonannya yaitu M, H, M, H nya itu dia nggak ketemuan. Atau dipisah dengan vokal. Yang mana berarti dia juga mengikuti aturan dalam bahasa Hawaii. Berarti bukan itu jawabannya teman-teman yang ditanyakan yang bukan kata dalam bahasa Hawaii. Kalau yang Charlie ada me, kle, A. Nah ada tiga suku kata yaitu me, kemudian kle, dan A. Nah tadi aturan kata dalam bahasa Hawaii itu dua konsonan nggak boleh. Ketemu bareng nggak boleh teman-teman. Sedangkan di yang Charlie itu ada huruf K sama L ketemu bareng. Ya sudah berarti yang bukan kata dalam bahasa Hawaii yang Charlie itu ya. Karena dia tidak mengikuti aturan dalam bahasa Hawaii. Oke berarti jawabannya Charlie seperti itu. Nah dari contoh soal ini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Silahkan teman-teman. Nggak ada ya. Berarti sudah clear. Mari kita coba praktekan teori yang sudah kita pelajari tadi ke dalam latihan seperti biasa. Nah di sini ada dua soal. Dicoba dulu jangan takut benar teman-teman. Waktunya berarti dua menit ya. Silahkan dua menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Silahkan teman-teman 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 teman teman-teman teman 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 tem Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ada satu jawaban nice, yaitu Alpha Charlie dan Alpha Delta. Baik, mari kita cek bersama teman-teman. Di situ nomor satu pertanyaannya adalah, bisa ditarik kesimpulan di dalam teks bahwa seandainya sebuah kayak itu memiliki dua lubang, maka, kata kunci teman-teman di sini adalah lubang dikayak. Yang mana kalau kita scan dan skim, teman-teman, lubang dikayak itu dibahas di paragraf kedua, right? Nah, kalau kita baca informasinya itu berbunyi, sebuah kayak itu umumnya dibuat dengan satu lubang di deknya atau di penutup atasnya itu ya, untuk satu penumpang atau pengendara. Namun, beberapa kayak itu dibuat itu dibuat untuk dua, maksudnya dua pengendara ya. Karena dek dari sebuah kayak itu ditutup atasnya, kecuali untuk lubang atau lubang-lubangnya yang dipakai atau yang diperuntukkan untuk pengendara atau pengendara-pengendaranya. Jadi hubungan lubang ini adalah dengan pengendara atau lubang itu diperuntukkan untuk pengendaranya kayak itu, teman-teman. Nah, berarti kalau yang ditanyakan dua lubang, berarti kayak itu dipakai untuk dua pengendara ya. Kita cek yang alfa, it accommodates to riders, dia muat dua pengendara. Nah, ketemu jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Dan kalau kita cek ABCD yang menyebutkan kata pengendara itu cuma yang alfa, yaitu riders itu ya. Berarti ya sudah jawabannya yang alfa. Kemudian yang nomor dua, bisa ditarik kesimpulan dari teks bahwa sebuah contoh dari binatang yang disebutkan kemungkinan adalah, nah binatang itu disebutkan di kalimat terakhir, teman-teman. Kalimatnya berbunyi, umiak itu dipakai untuk menarik harta benda dari satu situs kem atau situs perkemahan ya ke situs perkemahan yang lain. Dan umiak itu dipakai untuk berburu hewan-hewan yang lebih besar, yang terlalu besar untuk diburu menggunakan kayak. Nah, kita cek ABCD, hewan yang terlalu besar untuk diburu menggunakan kayak, teman-teman. Nah, sebenarnya gampang saja. Kita cari hewan yang paling besar di air. Di pilihan ABCD, hewan yang paling besar di air, ketemu ya, jelas sekali teman-teman, yaitu yang Charlie. Jawabannya adalah yang Charlie. A whale artinya seekor paus. Karena nggak mungkin kita berburu paus cuma pakai kayak gini, teman-teman. Yang ada kita di bawah tanggelam sama pausnya. Kayak gitu. Untuk bawahnya aja susah. Misalkan pausnya udah mati, kita bawa pakai kayak itu juga susah. Nggak kuat kayaknya ya. Makanya pakainya bukan kayak, tapi umiak, teman-teman. Umiak itu dia mau memuat atau bisa menampung 10 hingga 12 penumpang. Jadi ukurannya bisa dibilang 2 ke 10 berarti 5 kali lipat. Jadi 5 kali lipat atau 6 kali lipat ukurannya dibandingkan kayak seperti itu. Nah, kalau yang alpha kanguru, nggak mungkin kita berburu kanguru pakai perahu ya. Alpha nggak bisa karena kanguru di darat, perahu dipakainya di air. Kalau yang bravo, snake, seekor ular. Nah, sebesar-besarnya ular masih bisa ditarik pakai kayak. Misal dia udah mati gitu, ditarik di bawahnya pakai kayak masih bisa. Atau kalau ularnya kecil ya ditaruh di atasnya juga masih bisa. Kalau yang delta, seimen, ikan, salmon itu juga sebesar-besarnya masih bisa ya. Teman-teman ditarik menggunakan kayak. Seperti itu. Oke, berarti jawabannya Charlie. Jadi hewan yang terlalu besar untuk diburu menggunakan kayak. Lanjut lagi ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini ada tiga soal. Jangan takut salah dulu. Gunakan imajinasi teman-teman. Waktunya tiga menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Terima kasih. 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 Di situ nomor enam pertanyaannya adalah versi monopoli yang berbahasa Perancis. Terima kasih. Nah, intinya di sini kata kunci teman-teman di soal adalah versi monopoli yang berbahasa Perancis. Yang mana versi monopoli itu disebutkan di kalimat pertama paragraf kedua. Kalimatnya berbahasa Perancis. Nah, intinya adalah nama-teman itu adalah nama-teman itu adalah nama-teman tempat tempat itu disesuaikan dengan bahasa yang dipakai. Misal, misal monopoli itu menopoli. Yang alpha Atlantic City, yang alpha Atlantic City itu tempatnya private milieu. yaitu Evil Tower atau Menara Evel. Kalau teman-teman cek Menara Evel itu tidak disebutkan sama sekali di teks. Inilah kesulitan jenis soal ini atau inference ini. Jadi kita harus menggunakan logika tadi yang saya bilang tadi atau analogi. Seperti itu. Berarti nomor enam jawabannya adalah delta. Kemudian nomor tujuh, bisa ditarik kesimpulan atau bisa disimpulkan bahwa Darrow itu memilih Atlantic City sebagai settingan awal dari monopoli. Karena, itu disebutkan di kalimat berikutnya, teman-teman. Jadi permainan tersebut itu ditemukan di tahun 1933 oleh Charles Darrow. Di masa puncak-puncaknya, masa Great Depression. Jadi Great Depression ini hurufnya besar semua, ini nama, teman-teman. Peristiwa sejarah. Dulu Eropa dan Amerika itu pernah terjadi krisis moneter besar-besaran. Seperti itu, nama peristiwanya dinamai Great Depression. Seperti itu. Jadi permainan itu ditemukan di puncak-puncaknya Great Depression. Nah, Darrow yang saat itu berasal atau tinggal di Germantown, Pennsylvania. Dia sendiri itu menganggur, teman-teman. Atau tidak punya pekerjaan di masa finansial yang sulit itu. Kemudian dia itu mengatur permainan aslinya atau asalnya, awal mulanya. Tidak seperti yang diduga-duga di rumahnya, yaitu Germantown. Tapi malah di Atlantic City, New Jersey. Alasannya kenapa? Karena di New Jersey ini, banyak situs atau tempat-tempat liburan sebelum masa depresi. Jadi kayak pengingat gitu ya. Jadi kayak biar orang-orang yang mengalami Great Depression itu biar tidak terlalu teringat sama masa-masa sulitnya. Jadi biar senang gitu. Biar keingat kembali dulu waktu senang-senang seperti itu. Nah, berarti kita cek ABCD. Yang Alpha, it brought back good memories. Karena Atlantic City itu membawa kenangan atau mengingatkan kembali gitu ya. Kenangan-kenangan yang indah atau kenangan-kenangan manis sebelum masa depresi tadi maksudnya. Nah, berarti ketemu ya teman-teman. Jawabannya adalah yang Alpha. Kalau yang Bravo, keluarganya berasal dari Atlantic City. Jelas salah. Tadi dijelaskan kalau Daru itu asalnya adalah Germantown. Bukan Atlantic City. Berarti kemungkinan keluarganya juga berasal dari situ. Kemungkinan besar ya. Tapi keluarganya Daru itu di teks tidak disebutkan. Tidak dijelaskan. Tapi kalau ditarik kesimpulan. Ya, karena Daru dari Germantown. Berarti keluarganya juga asli Germantown. Seperti itu. Bukan Atlantic City ya. Bravo, bukan. Kalau yang Charlie, orang-orang dari Germantown akan marah jika dia menggunakan Germantown. Sama sekali tidak ada penyebutan atau alasan kenapa orang Germantown harus marah. Ketika Daru pakai Germantown. Alasannya cuma itu tadi. Jadi Daru itu memilih Atlantic City karena banyak tempat-tempat yang menyenangkan teman-teman. Yang mengingatkan liburan-liburan sebelum masa depresi seperti itu. Berarti Charlie, bukan ya. Kalau yang Delta, Atlantic City itu lebih besar dibandingkan Germantown. Tidak ada keterangan ukuran tadi. Kita tidak tahu dari mana. Kita bisa menyimpulkan kalau Atlantic City itu lebih besar ukurannya. Yang ada hanyalah di Atlantic City itu ada banyak tempat yang menyenangkan. Seperti itu saja. Jadi jawabannya yang alpha teman-teman. Kemudian nomor delapan. Parker Brothers itu mungkin. Nah sama ada kata mungkin. Berarti ini tidak akan tertulis di teks langsung. Kita harus menarik kesimpulan atau membuat kesimpulan sendiri. Mencocok-cocokkan sesuai dengan informasi yang ada di teks. Nah Parker Brothers itu disebutkan di kalimat terakhir teman-teman. Kalimatnya berbunyi. Daro itu membuat pertainan pertamanya itu manual atau pakai tangan. Dan menjualnya secara lokal-lokal saja. Jadi dijualnya di Germantown. Sampai akhirnya ada namanya Parker Brothers itu membeli semua hak. Entah itu hak milih, hak cipta, hak tayang dan sebagainya ya teman-teman. Jadi semua hak terhadap monopoli itu dibeli di tahun 1935. Dan mengambil langkah pertama menuju produksi massal sampai hari ini. Nah Parker Brothers itu memproduksi massal permainan monopoli teman-teman. Berarti dia adalah perusahaan pembuatan mainan ya. Kita cek ABCD yang menyebutkan perusahaan pembuatan mainan. Yang alpha, a real estate company, perusahaan penjualan tanah dan bangunan. Bukan ya teman-teman. Kalau yang bravo, sebuah perusahaan pembuatan mainan. Nah ketemu. Nomor delapan jawabannya adalah yang bravo. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Ternyata sudah habis ya untuk jenis soal pertama teman-teman. Nah jenis soal kedua atau jenis soal terakhir yang kita juga harus menarik kesimpulan atau menghubung-hubungkan dengan pilihan adalah soal mengenai transisi teman-teman. Nah transisi itu apa? Transisi itu adalah kalimat yang menghubungkan perpindahan topik atau paragraf. Jadi paragraf satu dan paragraf kedua itu topik bahasanya walaupun masih sama ya intinya apa tapi dari sisi yang berbeda. Nah nanti paragraf satu dan paragraf dua itu harus disambungkan dengan kohesif teman-teman. Atau harus smooth atau gak boleh tiba-tiba loncat gitu gak boleh. Jadi harus ada yang nyambungin. Nah kalimat yang nyambungin itu kita nyebutnya adalah kalimat transisi. Kalimat perpindahan. Seperti itu. Contoh misalnya paragraf satu dan paragraf dua itu disambungkan oleh kalimat terakhir paragraf satu dan kalimat pertama paragraf dua. Seperti itu. Jadi untuk misalnya kita dikasih satu paragraf terus kita disuruh nebak paragraf kedua nanti membahas tentang apa. Nah berarti ya sudah kita cukup baca transisinya saja yaitu yang paling dekat, kalimat paling dekat dengan paragraf dua. Yaitu kalimat terakhir paragraf satu. Seperti itu teman-teman. Sama misalnya kayak gini. Kalau di sebelum teks ini saya masukkan paragraf, nanti paragraf itu membahas tentang apa. Sama cari kalimat yang paling dekat dengan paragraf yang sebelumnya teks itu yaitu kalimat pertama. Jadi jenis soal itu. Itu namanya jenis soal transisi. Kita disuruh menebak kalau teks ini mau kita tambahin paragraf, itu nanti mengenai apa. Seperti itu. Jadi nanti soalnya kurang lebih berbunyi seperti ini ya teman-teman. Kalau menanyakan sebelumnya ya paragraf presiding, presid itu artinya mendahului. Jadi kalau ditanyakan paragraf yang mendahului paragraf atau teks ini kemungkinan membahas tentang apa. Nah selain sebelumnya juga kadang ada juga yang menanyakan setelahnya. Jadi following ya. Following itu yang mengikuti atau yang datang setelahnya teks tersebut. Alias kita disuruh nebak kalau teks ini setelahnya kita masukkan paragraf lagi, itu nanti paragrafnya membahas tentang apa. Seperti itu. Nah cara mengerjakannya gampang aja teman-teman. Kalau yang ditanyakan adalah presiding atau yang sebelumnya teks, kita cukup pahami kalimat pertama dari teks tersebut. Oke. Kalau misalnya yang ditanyakan adalah yang following paragraph atau paragraf yang mengikuti atau setelahnya teks, kita cukup baca kalimat terakhir. Pahami kalimat terakhir saja. Seperti itu. Nah untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini. Sama ya kalau reading yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Jangan dibaca teksnya dulu. Kita baca soalnya dulu. Kalau kita sudah kenal sama soalnya, kita tahu cara mengerjakannya bagaimana. Di situ kalimatnya berbunyi atau soalnya berbunyi. Paragraf yang mendahului teks ini, kemungkinan besar. Sama kita disuruh membuat kemungkinan teman-teman. Kemungkinan besar membahas tentang apa. Nah karena yang ditanyakan adalah prisid yang mendahului. Berarti kita baca kalimat pertama. Yang paling dekat dengan paragraf yang mau kita tambahkan itu. Nah di situ kalimat pertama berbunyi. Mitos yang lain mengenai lautan itu membahas tentang Davy Jones. Yang dalam cerita rakyat merupakan seorang raja yang sangat kejam. Yang menghuni dasar laut. Seperti itu. Nah berarti tiba-tiba tadi ada kata mitos yang lain mengenai lautan. Tiba-tiba ya. Berarti harusnya paragraf sebelumnya itu ada mitos juga mengenai lautan. Tapi bukan tentang Davy Jones. Karena Davy Jones ini kalau di sini adalah another. Berarti yang lain. Berbeda dari sebelumnya. Seperti itu. Nah kita cek ABCD. Yang Alpha, masa muda dari Davy Jones. Gak mungkin sebelumnya teks ini membahas Davy Jones. Kalau Davy Jones aja baru dikenalkan di sini teman-teman. Tidak boleh sebelumnya disebutkan padahal baru diperkenalkan di sini. Berarti yang ada kata Davy Jonesnya jangan dipilih. Yang Alpha jangan. Yang Bravo juga jangan. Kalau yang Charlie sebuah cerita tradisional yang berbeda. Maksudnya sebuah mitos ya. Mitos kan cerita tradisional tuh. Sebuah mitos yang berbeda mengenai lautan atau dari lautan. Nah ketemu. Jawabannya adalah yang Charlie. Oke. Nah dari contoh ini mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kelatihan silahkan. Tidak ada ya teman-teman. Baik kalau tidak ada mari kita lanjut ke praktek. Seperti biasa dicoba dulu jangan takut salah. Di sini ada dua soal teman-teman. Waktunya berarti dua menit ya. Dimulai dari sekarang silahkan. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada. 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 Terima kasih. 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 Yang alpha, terima kasih. 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 Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.